Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajah Amujib Terima kasih sudah mengklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Gimana kabar teman-teman sekalian Dan kita di penghujung Ramadhan ini Ya Allah, Ya Allah, Ya Karim La hawla wa la quatilla billahi la'lil azim Assalatu salam alaikum ya Rasulullah Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad Semoga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah SWT Untuk sampai ke akhir Ramadhan Dan ya Melaksanakan salat a'id al-fitri Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT Sehingga kita kembali fitrah Seperti bayi yang baru lahir Amin, amin, Ya Rabbal Alamin Nah sesuai daripada requestan teman-teman sekalian Disini ada iklan raya Mr. DIY Gimana bacanya sih? Mr. DIY lah 2021 karena azman Ini banyak sekali di Instagram Maupun di kolom komentar Yang ngirim ke saya linknya Jadi ya langsung saja guys Kita play videonya Karena saya sudah penasaran Gimana isi daripada video ini Dan pesan apa yang disampaikan Di dalam video ini Let's go Ok Nak sepeda Allah Kerana azman Ok Azman Jadi gak bisa dengar Gak bisa ngomong Jadi biasanya bahasa isyarat ya Haa Itu pun kamu Ok Man Rumah kita bukan istana Mana nak simpan semua ini Oke Jadi dia diam-diam Ngambil masakan Ok 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 Wah kotor ya Man Kenapa Suka Suka susahkan ibu Balik Baju kotor Ibu kena sental Kasian Encik Tom Hai Hai Cakap sikit boleh? Boleh Anak kamu ini Balik lah Balik Masuk bunga pecah Yang saya buang ke belakang Dia beri kotip Apa ni nak buat tu? Ok Encik Yusof Apa tujuan Encik Yusof Tubuhkan yayasan ni Salah satu sebabnya Adalah kerana seorang teman Ini udah Namanya azman Oh ini besarannya ya Ok jom jom Alright Oh dia ambil Kardus-kardusnya Ini memang dari tempat Pembuangannya itu guys Dibawa ke rumah Azman Bisu Tidak melemahkan Semangat Segala perbuatanmu Mencerminkan kekuatan Ok Yang ada dalam dirimu Oh Ok Jadi yang pecah tadi itu Dibuat ini sama dia Dibuat ini sama dia Ini sama dia Oh Oh Rumah disewakan berarti ya Ini ya Rumah sewa Suatu hari Azman pergi Meninggalkan kampung Yang tinggal adalah Nilai semangatnya Yang masih dalam ingatan saya Sampai hari ini Ok Video 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 Kerana Azman Tercetuslah Yayasan ini Ok Soal Tentu bahasa Syarah Ok Keren guys Sudah selesaikan Kurang atau Lebihnya Seseorang Nilai semangat Itulah yang Di Yang di apa Tadi Ok Yang dipandang Nilai semangat Itulah yang dipandang Guys Selamat Hari Raya Daripada Masa Terima kasih Ok guys Sudah selesai videonya So ini keren banget guys Videonya Dan Ya sangat Menginspirasi Sekali Kalau menurut saya Karena Disini Mengajarkan Bahwasannya Jangan pernah Memandang Sebelah mata Kekurangan Seseorang Karena Setiap orang itu Mesti ada Kekurangan Dan juga Kelebihannya Kita Yang Menurut kita Sempurna Ini Istilahnya Dalam Segala hal Seperti itu Istilahnya Telinga Semuanya Bisa Mendengar Dan lain Sebagainya Boleh Jadi Tidak Seperti Azman Ini Ya Semangat Kita Untuk Berbagi Mungkin Kurang Semangat Kita Untuk Saling Menghormati Semangat Kita Untuk Saling Istilahnya Mengayomi Dan lain Sebagainya Beda Seperti itu Dan Apabila Ada Seseorang Yang Mempunyai Kekurangan Maka Itu Adalah Hal Yang Sangat Mulia Baginya Orang Yang Tidak Allah Menutup Matanya Agar Tidak Berbuat Dosa Orang Yang Tidak Dapat Mendengar Allah Menutup Telinganya Agar Tidak Bermaksiat Allah Membiarkan Mulut Kita Ini Bisu Agar Supaya Kita Tidak Berbicara Kotor Dan Sebagainya Hanya Allah Yang Tahu Rahasia Apa Yang Terdapat Pada Diri Kita Apabila Ada Kekurangan Maka Disitu Adalah Kemuliaan Dan Kita Ini Sebagai Orang Yang Normal Tentunya Kita Kadang Berpikir Bahwasannya Kita Ini Bisa Apa Dan Ya Semua Yang Allah Berikan Kepada Kita Dengan Kesempurnaan Yang Kita Dapati Ini Pernahkah Kita Berpikir Bahwasannya Nanti Akan Dipertanggungjawabkan Tangan Akan Berbicara Kaki Akan Berbicara Telinga Dan Lain Sebagainya Akan Berbicara Kepada Allah S.W.T. Ketika Kita Sudah Di Alam Mahsyar Nantinya Sebagai Saksi Apa Yang Telah Kita Kerjakan Maka Dibada Itu Di Bulan Puasa Ini Di Akhir Bulan Puasa Mari Kita Berbanyak Istighfar Kepada Allah S.W.T. Memohon Ampun Agar Dosa-dosa Kita Diampuni Allah S.W.T. Dan Kembali Menjadi Fitrah InsyaAllah Semoga Teman-teman Semua Termasuk Saya Diampuni Dosa-dosanya Dan Keluarga Kita Semua Diampuni Dosa-dosanya Sehingga Kita Menjadi Fitrah Kembali Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Semoga Bermanfaat Reaction Kali Ini Video Kali Ini Dan Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Teman-teman Sekalian Yang Sudah Support Yang Sudah Subscribe Sudah Like Serta Comment Terima Kasih Banyak Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Mr. D.I.A. Sudah Memberikan Video Yang Sangat Menarik Dan Sangat Meninspirasi Seperti Itu Oke Cukup Sekian Saja Reaction Kali Ini Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh